bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bukan kejadian kali pertama Kang Ujang Bustomi mendabati perlakuan yang sangat tidak pantas ada beberapa dukun santet yang tidak mampu adu kekuatan gaib hingga akhirnya mengerahkan anak buahnya untuk menyerang Kang Ujang Bustomi secara fisik memang ciri khas setiap ustad berbeda-beda mulai dari jalan berdakwah dari masjid ke masjid hingga meleruskan para praktisi supernatural yang keluar dari jalan Allah seperti yang dilakukan oleh ustad Ujang Bustomi yang dikenal dengan ciri khas meleruskan para praktisi supernatural yang keluar dari syariat agama meski dakwahnya mulia namun tidak semua hal itu dienakan oleh semua orang ada juga salah satu kejadian yang sampaikan Ujang dikeroyok di pinggir jalan raya yang hampir terjadi perkelahian besar sungguh disayangkan kemudian ada beberapa tayangan yang memperlihatkan ustad Ujang Bustomi diserang fisik oleh beberapa komplotan dukun santet nanti sebagaimana kelanjutannya simak ulasan lengkapnya sebelum lanjut video ini bagi kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu ayo kita bagi informasi penting berita aktuan agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini ustad yang cukup ramah ganteng dan rendah hati ini berdomsili di kawasan sinar rancang Jerebon Jawa Barat dengan aluran salawat yang khas beliau selalu mengundang penonton dan komentar yang begitu ngefend dengan video-videonya meskipun ada kontroversi bagi para dukun santet karena merasahkan bisnis mereka bukan dakwah biasa yang dilakukan ustad Ujang Bustomi yang diposting di akun youtubenya hampir setiap hari ustad Ujang Bustomi mendadangi praktisi paranormal bahkan dukun santet yang ada di berbagai wilayah baik di Jerebon maupun di luar Jerebon orang itu bernama Kang Ujang Bustomi tekadnya yang kuat untuk membasmi para dukun santet dan orang-orang yang telah menyeleweng dari akidah merupakan jalan dakwah yang dia pilih meski bertaruh nyawa dan harus menanggung resiko yang besar seolah-olah tak kenal rasa takut Kang Ujang tetap bersikukuh untuk terus menjalankan misinya dalam memberangus dukun-dukun santet hingga ke akar-akarnya tak jarang ustad Ujang Bustomi mendapati perlakuan yang sangat tidak pantas ada beberapa dukun santet yang tidak mampu aduk kuatan gaib hingga menyerang Kang Ujang Bustomi secara fisik seperti contohnya Kang Ujang Bustomi digeroyok empat orang dalam salah satu mobil dengan terang-terangan mereka mengatakan bahwa kedatangannya ke sini untuk menantang Kang Ujang Bustomi karena meresahkan ketika melihat tayangannya di Youtube depan eh memang tidak bapak umur Hai tapi saya dari Youtube itu Спасибо Duty pulang bluk semua nih santai memang itu duduk duduk saya sudah datang ke indah dong nih untuk menanggap saya tunggu kelama dari jangan pesek jangan pesek jangan pesek jangan pesek jangan pesek jangan pesek ngobrol duduk dulu saya bisa kasar juga nih nah ini enggak apa kenapa begitu ulang petantang petenteng itu petantang petenteng itu oh tidak apa-apa beberapa kali terjadi cek cok mulut hingga amarah pun tak terelakkan mobil pun berhenti di pinggir jalan raya dan terjadilah serangan fisik kepada Ustadz Ujangbus Tommy terjadi teku diho menit ngeho apa 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 us baru besok ditentukin waktu ini the itu Kemudian kejadian selanjutnya tantangan dual fisik datang dari salah satu muridnya perabu atau ketua komplotan saat menanyakan perihal keanehan kenapa kok berdoa di pinggir kali hal itu menyinggung mereka dan menimbulkan kemarahan. Dalam pertengahan live, Kang Ujang Bustomi Cirebon tersebut murid dari perabu sampai mengangkat baju dari Kang Ujang Bustomi untuk mengajak ribut fisik. Mata melotot, mulut membentak, amarah dari salah satu murid perabu tersebut sudah tidak bisa dikendalikan. Tentu hal ini menyelut emosi Kang Ujang Bustomi akan tetapi dengan kesabaran Kang Ujang Bustomi tidak menyerang balik atau membalasnya dan beruntungnya setelah satu teman dari mereka dapat menerai keduanya. Jangan tahu. berikut ulasan kami dalam video ini silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah terima kasih terima kasih semuanya telah menonton video ini jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini